Halo sahabat YouTube dan dusana-dusana Dalam kesempatan ini saya melakukan perjalanan menuju ke Pulau Anso Duo Dimana pulau ini merupakan salah satu pulau yang terdapat di depan kawasan Pantai Pariaman Khususnya Pantai Gandoria yang merupakan pantai menjadi objek wisata dalam beberapa tahun terakhir ini Termasuk Pulau Anso Duo sudah dibuka untuk masyarakat umum melakukan kunjungan Terutama bagi pengunjung Pantai Gandoria Selain hari raya dan hari batapuit Di Pulau Anso Duo ini pada saat hari libur Rata-rata para pedagang yang mempunyai pondok untuk berjualan Itu selalu ada menyediakan makanan dan minuman Jadi para pengunjung yang tidak sempat bawa makanan Atau pengunjung ingin menikmati makanan dan minuman di pulau ini Ada sejumlah pedagang dan ada sejumlah pondok-pondok untuk menikmati makan dan minum Selain untuk mandi-mandi, berfoto-foto, bersantai atau keliling pulau Sebenarnya di pulau ini ada terdapat kuburan panjang Suatu kuburan yang cukup unik dan menarik perhatian para pengunjung Halo sahabat Youtube dan dosana-dosana Di Pulau Anso Duo ini terdapat sebuah kuburan panjang Ada banyak orang beranggapan kuburan panjang ini adalah kuburan keramat Oke sahabat Youtube dan dosana-dosana ikuti konten ini Dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Sebagai penambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru Kali ini saya akan jalan-jalan melihat kuburan panjang Ikuti Oke Setelah kapal penumpang yang saya tumpangi dari Pantai Gandoria Merapat di dermaga yang terdapat di salah satu sisi pulau Kemudian saya jalan ke darat ya Para sahabat Youtube dan dosana Sejenak saya berhenti di salah satu warung Kemudian minum secangkir kopi yang hangat Ternyata mungkin karena suasananya dan jaga seduhan dari yang membuat kopinya ya Para sahabat Youtube dan dosana Wah terasa enak sekali lah Pada saat kedatangan kali ini Padahal ke pulau ini Saya sudah tidak asing lagi Sudah berkali-kali Mampir di sini Terakhir Memang Sejak tahun 2015 Baru kali inilah kembali Mengunjungi Pulau Anso Duo Kemudian saya jalan setelah Menikmati kopi hangat ya Ke arah sisi utara dari pulau Anso Duo Di sebelah sisi utara ini Terdapat sebuah bangunan surau Bangunan modern ya Yang semi permanen Bangunan ini dibangun Merupakan Sebuah surau Atau tempat ibadah Di pulau ini Jadi Para pengunjung Jika melakukan Solat ya Di waktunya Di sini ada surau Surau nya cantik sekali Jadi walaupun bangunan modern Alhamdulillah Dibangun dengan Mengambil Bentuk Atau arsitektur Surau-surau Yang banyak terdapat Di Daerah Pariaman Ada fasilitasnya Cukup bagus ya Para sahabat youtube Dan sana Ada tempat berwuduk Ada Toiletnya Yang pasti Ada sumurnya Para sahabat youtube Dan sana Airnya tawar Tidak asin Cukup banyak Para pengunjung pulau Yang melaksanakan Solat Di Surau ini Pada Waktu-waktu Solat Surau nya sendiri Dibangun Dengan Ada tangganya Kemudian Lantainya Berlantai Papan Juga dinding Kemudian Bentuk atapnya Yang Bertingkap Jadi Sempurnalah Mengadopsi Bangunan Surau-surau Lama Cukup Kita Apresiatif Kemudian Surau Ini sendiri Yang terdapat Di pulau Ansuduo ini Diberi Nama Surau Ketik Sangko Siapa Ketik Sangko Ketik Sangko Adalah Salah Seorang Tokoh Yang dikenal Di dalam Pengajian Terekat Yang ada Di Pariaman Beliau Adalah Salah Seorang Pengembang Agama Di masa Lalu Di Pariaman Beliau Berguru Kepada Syekh Abdul Ra'uf Dibandingkan Dengan Ketik Sangko Nama Syekh Burhanuddin Lebih Dikenal Walaupun Sama-sama Berguru Kepada Syekh Abdul Ra'uf Di Aceh Di Samping Surau Terdapat Sebuah Kuburan Panjang Kuburan Panjang Ini Dulunya Tidak Ada Atapnya Para Sahabat Youtube Dan Usana Tapi Kemudian Hari Pemerintah Membangun Dengan Seperti Yang Terlihat Di Kiri Kamera Ini Kuburannya Panjang Ada yang Percaya Bahwa Jika Diukur Selalu Tidak Dengan Ukuran Yang Sama Kemudian Kuburannya Sendiri Juga Ada Tirainya Dengan Kain Putih Para sahabat Youtube Dan Usana Seperti Biasa Biasa Yang Kita Lihat Di Kuburan Kuburan Para Tokoh Tokoh Keagamaan Terima Banyak Persi Mengenai Keberadaan Kuburan Panjang Yang Ada Di Pulau Ansodo Ini Sahabat Youtube Dan Dusana Usana Yang Ingin Lebih Mengetahui Tentang Keberadaan Kuburan Panjang Ini Dan Siapa Yang Berkubur Di Sini Silahkan Dicari Literaturnya Yang Yang Pasti Saya Hanya Menceritakan Bahwa Di Pulau Ini Terdapat Sebuah Kuburan Tua Dengan Ukuran Yang Panjang Kuburan Ini Banyak Yang Menganggap Bahwa Kuburan Ini Adalah Kuburan Keramat Tapi Yang Pasti Di Waktu Yang Lalu Ya Saya Beberapa Kali Berjumpa Dengan Sejumlah Orang Yang Ingin Berziarah Ke Kuburan Panjang Ini Kemudian Ada Juga Yang Terjumpa Oleh Saya Pada Waktu Beberapa Tahun Silam Mereka Lagi Cari Carteran Biduk Nelayan Untuk Kepulauan Soduo Tujuan Mereka Akan Mengganti Kain Tirai Yang Ada Di Atas Kuburan Panjang Dengan Yang Baru Yang Mereka Bawa Jadi Mereka Itu Ternyata Ternyata Berniat Akan Sesuatu Apabila Terwujud Mereka Akan Mengganti Kain Yang Ada Di Atas Kuburan Panjang Ini Itu Kain putih Yang Berbentuk Tirai Sahabat Youtube Dan Lusana Mereka Datang Dan Mereka Langsung Memasangkannya Mengganti Yang Lama Tapi Sejak Pulau Ini Dibuka Untuk Perusata Ya Para Sahabat Youtube Dan Lusana Saya Belum Pernah Berjumpa Dengan Mereka Yang Datang Ke Pulau Ini Dengan Tujuan Kekuburan Panjang Untuk Berziarah Atau Mengganti Kain tirai Yang Ada Di Atas Kuburan Panjang Mohon Maaf Belum Pernah Sampai Sekarang Yang Pasti Saya Terakhir Di Sekitar Tahun 2015 Atau Sebelumnya Ya Pernah Terjumpa Dengan Sejumlah Orang Yang Memiliki Nazar Untuk Berziarah Atau Untuk Mengganti Kain Tirai Yang Ada Di Atas Kuburan Ini Bahkan Ada Yang Datang Ke Pulau Ini Untuk Tujuan Berziarah Dan Mereka Sampai Bermalam Di Pulau Ini Kemudian Esoknya Kembali Ke Pantai Waktu Itu Para Sahabat Youtube Dan Dusan Dusan Semasa Belum Ada Transportasi Khusus Atau Transportasi Umum Yang Tersedia Bagi Para Pengunjung Yang Datang Dari Kawasan Pantai Gandoria Menuju Ke Pulau Ini Jadi Waktu Itu Orang Orang Yang Ingin Berziarah Atau Melepaskan Nazarnya Di Pulau Ini Itu Biasanya Mencarter Biduk-biduk Nelayan Tradisional Yang Ada Di Sepanjang Pantai Pariaman Kawasan Pantai Gandoria Dan Sekitarnya Ternyata Pada Saat Saya Ambil Gambar Ini Saya Melihat Ada Sebuah Buku-buku Doa Para Sahabat Youtube Dan Susana Yang Terletak Di Kuburan Panjang Ini Seperti Yang Kita Zoom Tadi Saat Ini Baru Saja Lepas Solat Zuhur Dan Inilah Suasana Yang Saya Temui Pada Saat Berada Di Kuburan Panjang Di Pulau Ansodo Saya Memang Tidak Menambahkan Konten Ini Dengan Musik Sebagai Backson Ingin Menampilkan Suasana Asli Ketika Saya Berada Di Lokasi Ini Ton Helio Ketika Dari kuburan panjang ini Ada beberapa meter ke arah selatannya Para sahabat Youtube dan Dujan Usana Di pulau Anso Duo ini Terdapat juga sebuah sumur tua Konon di masa lalu Ada banyak pelayaran-pelayaran Yang berlayar di pantai barat ini Tentu saja pada saat Jalur Pariaman ini Merupakan jalur Perdagangan pantai barat Di zaman Tahulu ya Kapal-kapal Banyak yang bersinggahan di pulau Anso Duo ini Selain untuk beristirahat Juga untuk Mengambil bekal Berupa air tawar Di pulau Anso Duo ini Tepat di arah selatan Dari kuburan panjang ini Ada sebuah sumur tua Para sahabat Youtube dan Dujan Usana Sumur tua ini Terakhir itu digunakan oleh Para nelayan-nelayan setempat Yang mampir di pulau Anso Duo ini Untuk mendapatkan air tawar Tapi lama sekali para sahabat Youtube Sumur tua itu Akhirnya Terlantar ya Hampir tidak digunakan lagi Namun airnya tetap ada Dan Airnya tidak asin Memang tawar para sahabat Youtube dan Dujan Usana Saya pertama kali Berkunjung ke pulau Anso Duo ini Di sekitar pertengahan tahun 70-an Para sahabat Youtube dan Dujan Usana Kemudian Pada era Bupati Anas Malik 1980-an dan 1990 10 tahun pemerintahan Bupati Anas Malik Ketika Kota Periaman masih di dalam Wilayah Kabupaten Padang Periaman Pada saat era Bupati Anas Malik Pulau Anso Duo ini Sangat mendapat perhatian Serius Bahkan Bupati Benang Periaman Anas Malik Mengizinkan Atau mengadakan acara Dengan mendatangkan Band Benda Periaman Untuk tampil di pulau ini Selama kegiatan Pesta Pantai Jadi Almarhum Bupati Anas Malik Merupakan Bupati yang merintis Terbukanya Periaman Untuk Masyarakat luar Agar dapat berkunjung Menikmati Dan merasakan Suasana potensi Daerah Baik kawasan pantai Maupun Kawasan pulau Seperti Pulau Anso Duo ini Pada saat Tahun 80-an itu Saya Terjumpa Sumur Tua ini Dengan airnya yang jernih Kemudian airnya melimpah Sehingga membentuk Sebuah Aliran Aliran kecil Ke arah laut Ke sisi Sisi Kalau tidak salah Arah keselatannya Para sahabat hidup Dan sana Jadi Sumur Tua ini Ada mata airnya Konon kabarnya Mata airnya cukup besar Tapi pada saat sekarang Dari sumur ini Tidak ada aliran yang keluar Dan itu berarti Tidak ada Berfungsi mata airnya Pada waktu Beberapa tahun yang lalu Pemerintah melakukan Pembangunan Katanya merawat Dalam rangka perusahaan Ya para sahabat hidup Sumur Tua ini Tapi bangunannya Tidak seperti ini Tapi pada Beberapa tahun kemudian Bangunannya seperti Yang terlihat sekarang Pada saat Pembangunan itu Sempat saya Dan bisa dilihat Di channel saya ini Saya sangat Memprihatinkan Cara-cara Perawatan dari Sumur Tua yang ada Di Pulau Anso Duo ini Karena Telah menghilangkan Ciri khas asli Dari Sumur Tua Ini Kemudian Juga Bentuk bangunan Yang menjadi Gazebonya Hampir Tidak mengesankan Kesan asli Ya para sahabat hidup Tapi dibandingkan Dari tahun Awal ya Dengan yang ada Sekarang Lumayan lah Hanya saja Bagian dari Sumur Yang menjadi Objek Di bawah Gazebo Kecil ini Belum Memperlihatkan Keasliannya Kembali Semestinya Dibiarkan Ada Tumbuh Lumun-lumun Hijau ya Dan kemudian Beton-betonnya itu Sebaiknya Disingkirkan Terutama Terutama yang berada Di sekitar Sumur Jadi Begitulah Para sahabat hidup Dan Lusana-lusana Konon Menurut Sejumlah Orang Tentu saja Para nelayan-nelayan Yang biasa Singgah Di pulauan Sobuo ini Pada Masa-masa Tahun 1980-an Ya Yang saya Dengar Itu Banyak Yang Menyebutkan Bahwa sumur tua Yang terdapat Di pulau Sobuo ini Adalah Sumur Keramat Jadi Tidak boleh Sembarangan Merusak Atau Mengotorinya Benar atau Tidak Itu Terserah Bagi Pengahaman Kita bersama Yang jelas Setahu Saya juga Di masa lalu Ada banyak Orang Yang Sengaja Datang Mengambil Air sumur Ini Katanya Untuk obat Syukur Alhamdulillah Jika Memang Air Yang ada Di dalam Sumur Ini Menjadi Bahan Untuk obat Bagi Orang Yang mengalami Penyakit Jadi Selain Dari Kuburan Panjang Pulau Ansu Duo Juga Terdapat Sebuah Sumur Tua Oke Sahabat Youtube Dan Dusara Usana Inilah Sedikit Kisah Saya Setelah 2015 Tidak Pernah Mengunjungi Pulau Ini Dan Kali Ini Kembali Berkunjung Kesini Mudah-mudahan Ada manfaatnya Bagi Sahabat Youtube Dan Dusara Usana Yang Tidak Berkesempatan Ke Pulau Anso Duo Atau Berkesempatan Di lain Waktu Berkunjung Kesini Oke Salam Dari Pulau Anso Duo Mariaman Sampai Sampai